Sopir pribadi Lukas NMB sempat menolak untuk bersaksi di pengadilan Tipikor pada pengadilan negeri Jakarta Pusat pada Senin 7 Agustus. Penolakan itu disampaikan sebelum Majelis Hakim mengambil sumpah para saksi untuk memberikan keterangan dalam perkara dugaan korupsi yang menyeret Lukas NMB sebagai terdakwa. Pengakuan Abbas, ia menolak menjadi saksi lantaran merasa tak enak hati dengan majikannya Lukas NMB, sebab Lukas sudah menganggapnya seperti keluarga sendiri. Penolakan itu pun membuat Hakim heran karena Abbas sebelumnya sudah memberikan kesaksian di hadapan penyidik. Majelis Hakim lantas menanyakan kepada Lukas NMB apakah keberatan dengan kesaksian Sopir pribadinya. Lukas NMB yang duduk di kursi terdakwa kemudian menyampaikan kepada penasehat hukumnya bahwa ia tidak keberatan dengan kesaksian Sopirnya. Atas jawaban itu, Majelis Hakim kemudian membujuk Abbas agar bersaksi di persidangan. Hakim juga mengingatkan konsekuensi jika saksi tak memberikan keterangan di persidangan. Untuk informasi, kesaksian Abbas ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi beberapa proyek di Papua yang menjerat Lukas NMB. Dalam perkara korupsi ini, Lukas NMB telah didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai Rp46,8 miliar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!